Saya sangat beruntung setelah bisa diberikan kembali untuk membacakan Bhagavatam dan menyucikan diri saya. Jadi pembacaan Bhagavatam juga memberikan manfaat kepada yang membacakannya, tidak hanya yang mendengarnya. Jadi disebutkan, ketika Bhagavatam dibacakan, maka semua orang yang ada di sekitarnya akan mendapatkan penyucian. Pohon-pohon, tanaman, dan hewan-hewan lainnya. Khususnya yang membacakan. Karena vibrasi suara itu berasal darinya dan dia harus memastikan apa yang disampaikan itu adalah tepat. Sehingga itu, saya memohon tarunnya Prabodan Masjid sehingga bisa menguraikan apa yang menjadi makna dalam kemat Bhagavatam ini. Sehingga tidak ada menyampaikan sesuatu yang tidak tepat dan hal-hal yang aneh-aneh. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namoematin Amсяd Tanaman Namas Ritanya Nambanya Namas Ritanya Nam Amas Ritanya Naram Chayu anfitнейam Naram Chayu anfitlamam Naram Chayu anfitlamam precision Vijim Saraswati linguasam Fightah econ Selamat malam. Jadi kita akan bacakan terjemahan, terjemahan dan kejelasannya. Pradhanabhumbhyam naradeva satyakrit. 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 Serijati Menciptakan Isya Persionalitas Tuhan Yang Maha Esa Asraya Nauman Pradhana For material energy Untuk energi material Yang Dan Dan Entitas Hidup Wahai Pemuasa Manusia Satya Benar Creator Pencipta Translation of her Bought by Jai Translation Or Great King The Supreme Personality of Godhead The Controller of the material and spiritual energies Who is certainly the creator of the entire cosmos Creates the time factor to allow the material energy And the living entity to act within the limits of time Thus the Supreme Personality is never under the time factor Not under the material energy Wahai Raja Yang Agung Persionalitas Tuhan Yang Maha Esa Sang pengendali energi material dan energi spiritual Sang pencipta seluruh alam semesta Menciptakan unsur waktu Agar energi material dan entitas hidup Dapat bertindak di dalam batas-batas waktu Demikianlah keberadaan Tuhan Tidak pernah dibawa pengaruh waktu Ataupun energi material One should not think that the Lord is dependent on the time factor He actually creates the situation by which material nature acts And by which the conditioned soul is placed under material nature Both the conditioned soul and the material nature Act within the time factor But the Lord is not subject to the actions and reactions of time Or time has been created by Him To be more clear, Srila Vishwanath Chakravati Thakur says That creation, maintenance and annihilation are all under the supreme will of the Lord In Bhagavad Gita 4.7 the Lord says Yadā yadāhi dhammasyā brāṇi bhālopi pārata Abhya dhamma dhammasyā padā pārāṇam sriya yāham Whenever and wherever there is a decline in religious practice For the center of heart And a predominant rise of religion At that time I descend myself Since Krishna, the Supreme Personality of Godhead Is the controller of everything When He appears, He is not within the limitations of material time Janmaka matame dhivyam In this verse, the words Kālam, Kharantam, Sridati, Sāshayam Indicates that although the Lord acts within time Whether Sathbogun, Rajaogun or Tamogun is prominent One should not think that the Lord is under time's control Time is within His control For He creates time to act in a certain way He is not working under the control of time The creation of the material world is one of the Lord's pastimes Everything is fully under His control Since creation takes place when Rajaogunah is prominent The Lord creates the necessary time to give facilities for Rajaogunah Similarly, He also creates the necessary times for maintenance and annihilation Thus, this verse establishes that the Lord is not under the limitations of time As stated in the Brahma Samhita, Nishwara, Parama, Krishna Krishna is the Supreme Controller Such is Ananda Vikraha He possesses a blissful spiritual body Anati, He is not subordinate to anything As the Lord compels in Mahgur Gita 7.7 Mata-Farataran-Laliyat-Inchira-Stin-Hanam-Jaya O Conqueror of Wealth, Arjuna There is no truth superior to me Nothing can be above Krishna For He is the Controller and Creator of everything The Mayavadi philosophers say that this material world is Mitya False And that one should therefore not bother about this Mitya creation Brahma Satyam Jagan Mitya But this is not correct The Arabic says, Satyaprit, whatever is created by the Supreme Personality of Godhead, Satyamparam Cannot be Mitya The cause of the creation is Satyam True So how can the effect of the cause be Mitya? The very word Satyakrit is used to establish that everything created by the Lord is factual Never false The creation may be temporary But it is not false Anggapan bahwa kedudukan Tuhan bergantung pada unsur waktu Tendaknya tidak terlentas di benak kita Sesungguhnya Tuhanlah yang menciptakan keadaan bagi alam material Untuk dapat bekerja dan juga menempaskan roh yang serikat di alam material Aktivitas roh yang serikat maupun alam material Berada di dalam lingkup unsur waktu Sedangkan Tuhan tidak terpengaruhi oleh aksi dan reaksi waktu Sebab dialah yang menciptakan waktu Untuk memperjelas Silawiswana Sakrawakita tur menyebutkan bahwa penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan Semuanya berjalan di bawah kehendak tertinggi Tuhan Krishna bersandar di dalam Bhagavad Gita Bapak Seloka 7 Yada Yada Hi Dharmasya Dari Bawati Bharata Abhyutana Madharmasya Tadat Manavsi Jamiyam Kapanpun dan dimanapun terjadi kemerosotan pelaksanaan Dharma Wahai Keturunan Bharata dan Adharma meningkat secara masif Saat itulah aku turun ke dunia Mengingat bahwa Krishna Perkenalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa Adalah pengendali segala sesuatu Ketika dia muncul, dia tidak terbatasi oleh unsur material Jarmah Harman Samedivya Di dalam ayat ini, kata-kata Kalam Sarantam Sujetisa Astrayam Menunjukkan bahwa Walaupun tindakan-tindakan Tuhan berada dalam lingkup waktu Baik yang dominan adalah Satwa guna, Raja guna, ataupun tamu guna Hendaknya tidak dibahami bahwa Tuhan berada di bawah kendali waktu Waktu ada di bawah kendali Tuhan Sebab Tuhanlah yang menciptakan waktu Untuk bertindak dengan cara tertentu Tidaklah di bawah kendali waktu Tuhan bekerja Penciptaan dunia material merupakan salah satu milah Tuhan Segala sesuatu sepenuhnya berada di bawah kendali Tuhan Karena penciptaan berlangsung Manakala Raja guna dominan Tuhan menciptakan alokasi waktu tertentu Agar Raja guna terfasilitasi Demikian pula Alokasi waktu tertentu pun diciptakan oleh Tuhan Untuk pemeliharaan dan peleburan Demikianlah ayat ini memperjelas bahwa Tuhan tidak berada di bawah batasan-batasan waktu Seperti yang dinyatakan di dalam Brahma Samita Iswara Parama Krishna Krishna adalah pengendali tertinggi Secita alhamdulih graha Badan spiritual kesemuaan Krishna adalah bentuk kebahagiaan Alhamdulillah Kedudukan Krishna tidak dibawah siapapun Seperti dibenarkan oleh Krishna di dalam Bhagavad Gita Matalah para karang nanyat Ini Brahma Satyam Jagat Mitya mengarahkan perhatiannya Tetapi itu bukanlah kebenaran Di sini dinyatakan Satyakrit Segala yang diciptakan oleh personalitas Tuhan yang Maha Esa Satyamparam tidak dapat disebut Mitya Penyebab penyebab penciptaan itu adalah Satyak Benar tak terpantahkan Sehingga bagaimana mungkin Akibat yang ditimbulkan oleh penyebab itu adalah Mitya Kata Satyakrit itu sendiri digunakan Untuk menegakkan bahwa Segala yang diciptakan oleh Tuhan adalah nyata Tidak pernah palsu Walaupun ciptaan bersifat sementara Tetapi itu tidaklah palsu Om Nyanati Miran Dasyan Om Nyanati Miran Dasyan Jananggana Salakaya Jananggana Salakaya Chakshuran Militam Yena Chakshuran Militam Yena Tasma Shri Gurvena Mahas Tasma Shri Gurvena Mahas Sri Ketanya Manobishtam Sri Ketanya Manobishtam Tafitam Yena Bhutale Sayam Dupa Kadam Ayyam Tadati Svapadantikam Namahum Vishnupadayam Krishna Prasthaya Bhutale Trima Teh Bhakti Vedanta Swamilite Namine Namaste Saraswati Lebe Kauravani Pracarine Nirvishesha Sunyavadi Nirvishesha Sunyavadi Mastatya Veshatarine Kasyatya Veshatarine Shri Krishna Chaitanya Chai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Advaita Gadadhara Sri Advaita Gadadhara Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Amin.